Soalnya pertama-tama saya terima kasih Pastor dengan Ibu sudah datang memberkati kita dengan firman yang begitu luar biasa sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan, Saudara Soalnya pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang adalah kepala dari para gereja ini, Saudara yang mempercayai pemberitaan Injil kepada kita semua yang adalah tubuhnya, katakan saya adalah tubuh Kristus Suruh kita semua adalah orang-orang yang dipilih dan dilayakannya untuk boleh, untuk boleh Saudara mengambil bagian di dalam kotrat ilahi the particles of divine nature, Saudara dengan kata lain bahwa Saudara dan saya adalah orang-orang yang dilayakkan untuk mengalami yang dinamakan dengan realita Tuhan dan saya juga berterima kasih kepada keluarga ku semua GB Pantai Mutiara, tentu saja semua yang kita lihat hari ini bukan hasil pelayanan satu orang tetapi gereja dapat bangkit karena dedikasi yang begitu tinggi dari kita semua bagi kemuliaan kerajaannya bagi kemuliaan bagi Tuhan special thanks kepada wakil-wakil gembala tim pengendalaan, koordinator diakon-diakonis pelayan aktivis seluruh cemat yang setia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Saudara ada orang-orang yang sangat spesial katakan amin Saudara sering saya perhatikan beberapa diantara kita tidak pernah lelah memberi yang terbaik bagi Tuhan kadang-kadang melayani Tuhan lebih dari beberapa kerjaan masing-masing loh Saudara Saudara saya melihat itu adalah Pentecost yang ketiga sedang terjadi atas kehidupan kita beri kemuliaan sekali lagi bagi dia haleluya saya sendiri pribadi Saudara dengan istri sangat beruntung dan penuh dengan ucapan syukur setiap hari diberikan Tuhan sebuah kesempatan untuk yang begitu indah untuk mengembalakan gereja ini tetapi semuanya adalah kemuliaan dan kebaikan Tuhan karena Saudara adalah orang-orang yang begitu spesial di mata Tuhan katakan kepada kiri kanan Saudara katakan kamu sangat spesial saya tahun yang kedua termasuk usia yang sangat mudah bagi sebuah gereja tetapi saya melihat sebuah karya Tuhan yang sungguh ajaib di dalam gerejanya Saudara tahun pertama masuk dalam tahun kedua Tuhan memberikan sebuah percepatan pendewasaan supaya seluruh jemaat dari bergewe pantai mutiar menjadi jemaat-jemaat yang dewasa katakan aneh Saudara dengan visi memuridkan jemaat menjadi anak-anak terang yang memiliki karakter cerdas terpelajar dan terlatih artinya karakter daerah Kristus dibangun dengan baik di dalam kehidupan setiap kita Saudara nah Saudara hari-hari ini kita sudah masuk ke dalam tahun yang kedua menuju tahun yang ketiga kita mengalami yang namanya dengan begitu banyak warna-warni tantangan, duka, suka, badai, berkat dan sebagainya tapi puji nama Tuhan kita bisa melewati semuanya ini karena roh kudus Tuhan yang telah diberikan dalam gerejanya Saudara kadang-kadang buka tetapi lebih banyak sukanya dari berdukanya kadang-kadang sedih Saudara tetapi lebih banyak sukacitanya daripada sedihnya kenapa Saudara? karena Tuhan Yesus baik amin beri kemuliaan bagi dia katakan kepada diri kami Tuhan Yesus baik saya mau sedikit kesaksian Saudara tahun lalu sehari sebelum ulang tahun gereja kita Saudara ada satu pribadi namanya Pak Akwan Saudara Saudara saya gak bisa lupa dia dia adalah orang yang banyak memberi dorongan kasih kepada upanya orang sehari sebelum ulang tahun gereja dia baru pulang sama Tuhan padahal dia sudah ngomong kemana-mana rasanya pertemuan itu begitu singkat tetapi di dalam hati saya Tuhan berbicara begini bahwa dia mempunyai rencana yang jauh lebih indah katakan amin nah Saudara tidak dapat saya duga lewat pulangnya mendiam bangkit sekelompok pendoa keliling yang luar biasa yang setiap Senin ada selalu di rumah saya berdewa kusuh untuk saya Saudara dan Tuhan pakai istrinya Pak Akwan hari-hari ini untuk berdewa Saudara berikan mulia bagi Tuhan Saudara ini adalah sebuah contoh lewat gelombang-gelombang ini Saudara Tuhan bukan untuk melemahkan gerejanya tetapi justru itu memperkuat gerejanya katakan amin Tuhan katakan bahwa di awal tahun adalah waktu dimana kita memperkuat fondasi firman Allah di dalam gerejanya nah Saudara ku gereja harus dibangun di atas batu karang yang teguh yaitu Kristus-Kesus Tuhan adalah kepala dari bergereja ini katakan amin nah maksud kita masuk ke dalam tahun kedua ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah karakter baru katakan karakter baru soalnya karakter baru ini dikatakan adalah yang menjadi sesuatu yang wajib bagi murid-muridnya karakter baru ini adalah murid yang dapat diandalkan katakan dapat diandalkan amin Saudara di tahun ini Saudara Tuhan menambahkan sebuah karakter baru setelah cerdas, terpelajar, terlatih dan menjadi umat yang dapat diandalkan katakan saya dapat diandalkan sorry andalkan dalam hal apa yaitu menuai jiwa-jiwa katakan amin soalnya tujuan gereja adalah untuk menuai jiwa bagi Kristus kita bisa menuai sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan Allah katakan amin nah Saudara di tahun yang kedua ini saya mengajak semua jemaat untuk benar-benar berfungsi katakan berfungsi berfungsi untuk apa? untuk kerajaan Allah masing-masing mengambil bagian di dalam pertandingan yang wajibkan oleh Bapak kepada semua orang untuk menjadi murid yang dapat diandalkan kasih senyum kiri-kanan kamu bisa diandalkan sama Tuhan amin Saudara Efesu 1 E22-23 dan segala sesuatu telah ditetakkannya di bawah kaki Kristus dan ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada jemaat yang adalah tubuhnya yaitu sekepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu beri kemuliaan bagi dia Saudara Haleluya kita panjang berdiri Saudara selamat menikmati selamat menikmati